Hai guys ternyata sayur pariah hutan ini enak banget loh dimasak seperti ini Nah penasaran kan yuk tonton videonya sampai selesai ya Nah sebelum itu aku disini mau goreng ikan asin dulu guys Untuk tambahan makan aku nanti supaya lebih mantul gitu Nah ini dia ikan gak asinnya udah digerasa garing atau crunchy gitu Aku angkat dan tiriskan Nah lanjut disini aku mau goreng udang asinnya ya sebagai bahan rencahannya Setelah dirasa udah matang udangnya aku masukin bumbu-bumbu yang udah aku haluskan sebelumnya Ada cabai 1 on cabai rawit bawang merah bawang putih 8 buah dan 1 ruas jahe Nah disini aku tambahkan garam dan gulas dan juga penyedapnya secukupnya aja ya Setelah itu aku masukkan rimbang atau lencahnya Lalu aku konserangkan sering sampai bumbunya dirasa sudah matang Nah ini dia dirasa bumbunya sudah matang aku masukkan pariah hutan yang udah aku buang bijinya ya Aku belah dua aku buang bijinya lalu aku cuci bersih dan tiriskan supaya tidak membawa air ya Nah ini dia aku konserangkan sering Supaya bumbunya terbaur dengan merata Nah ini dia aku lihat kering banget gitu kan Jadi aku tambahkan sedikit air Nah lalu aku tutup Sebentar aja ya Jadi masak pariah hutan ini gak perlu lama-lama guys Hanya sebentar aja Kita tutup lagi sebentar aja gak sampai 1 menit ya Nah ini dia udah matang Apinya aku matikan lalu aku plating Nah ini dia guys sudah masak sayurnya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya